Selamat datang di channel Eleven Sport Kali ini kita akan membahas 5 pemain timnas Indonesia yang diprediksi dicoret Sintayong untuk lawan Vietnam di SUGBK Sebanyak 5 pemain timnas Indonesia yang diprediksi dicoret Sintayong untuk melawan Vietnam di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada Kamis tanggal 21 Maret tahun 2024 pukul 20.30 waktu Indonesia Barat akan diulas kali ini Pelatih Sintayong baru saja memanggil 28 pemain yang dipersiapkan untuk menghadapi Vietnam pada 21 dan tanggal 26 Maret tahun 2024 Namun, dari 28 pemain yang dipanggil hanya 23 pemain yang dapat didaftarkan Lantas, siapa saja 5 pemain yang diprediksi tidak didaftarkan Sintayong untuk laga pertama kontra Vietnam 5. Edo Febriansah Baik mentas sebagai fullback ataupun winger Edo Febriansah memiliki banyak pesaing di timnas Indonesia Terlebih, Edo juga tengah kesulitan merebut status reguler di Persib Bandung 4. Wahyu Prasetyo Wahyu Prasetyo mendapat pesaing tambahan di lini belakang timnas Indonesia J.I.Zes Sebelum J.I.Zes tiba saja Wahyu Prasetyo sudah jadi cadangan mati timnas Indonesia di Piala Asia 2023 Bagaimana setelah pemain asal Venezia itu gabung skuad Garuda Kemampuan J.I.Zes yang dapat bermain sebagai back tengah dan gelandang bertahan menjadi nilai plus baginya Karena itu, sulit bagi Wahyu Prasetyo menembus jajaran pemain inti timnas Indonesia 3. Asnawi Mangkualam Asnawi Mangkualam kabarnya harus menjalani sanksi akumulasi kartu kuning Hal itu karena di dua laga awal grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia Pemain milik Port FC ini mengantongi dua kartu kuning Ia terkena kartu kuning pertama ketika timnas Indonesia kalah 1-5 dari Irak Kartu kuning kedua diterima ketika timnas Indonesia bermain 1-1 dengan Filipina 2. Ragnar Orat Mangkun Meski dipanggil, tak ada jaminan Ragnar Orat Mangkun dapat diturunkan di laga melawan Vietnam Sebab, hingga hamin tiga batas pendaftaran pemain Ragnar Orat Mangkun belum kunjung mendapatkan paspor Indonesia Menurut Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI, Hetifah Sekarang sedang menunggu berkas naturalisasi Tom Haye Ragnar Orat Mangkun, Maarten Paes dan Nathan Chu ditanda tangani Ketua DPR RI Puan Maharani, yang sedang kunjungan kerja di Paris, Perancis Setelah berkas ditanda tangani, Presiden mengeluarkan ke pres Penjadwalan pengambilan sumpah WNI dan Ali Federasi 1. Tom Haye Di posisi puncak ada Tom Haye The Profesor julukan Tom Haye mengalami kesulitan yang sama seperti Ragnar Orat Mangkun Jika Tom Haye benar absen melawan Vietnam, tentunya sangat disayangkan Padahal, kehadiran gelandang 28 tahun itu dibutuhkan untuk menginisiasi serangan Timnas Indonesia Sekarang harapannya, pemain-pemain yang dipanggil dapat memberikan kualitas jempolan Ujung-ujungnya diharapkan Timnas Indonesia dapat menang kandang dan tandang atas Vietnam Terima kasih sudah menonton video ini Mohon dukungannya Dan sebelum meninggalkan channel ini ada baiknya Komen, like dan sabre agar kami semangat memberikan informasi seputar sepak bola Salam olahraga dari kami dan sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih sudah menonton!